Warga desa Trikoyo dan desa Botol kecamatan Jakan sempat kaget dengan adanya angin puting beliung yang mengamuk di desa mereka yang memporak-porandakan rumah milik warga di desa tersebut. Sebelum kejadian diawali dengan turunnya hujan di dua desa tersebut pada minggu sore. Setelah itu baru disusul dengan angin yang berembus sangat kencang yang mengakibatkan rumah milik warga porak-poranda. Akibat insiden tersebut setidaknya terdapat dua rumah warga yang rata dengan tanah, sementara ratusan rumah milik warga kentengnya banyak yang hilang tersapu oleh angin. Beruntung saat insiden tersebut rumah yang roboh ditinggal oleh para pemiliknya bekerja di luar daerah, sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas tersebut. Oh iya, kejadiannya kemarin itu kan ada mendung gitu kan, mendung kemudian setelah mendung itu kan, kemudian bersamaan dengan ujian, angin lah datang itu. Ping beliung, itu menyambar rumah yang ada di sini, dari sana masalahnya mas. Itu sekitar jauh berapa mas? Sekitar jauh berapa mas? Sekitar jauh berapa mas? Akibat kejadian tersebut, kerugian material yang diderita warga diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Simbang Lima TV melaporkan.